Pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018, Satuan Tugas Kami menerima informasi dari masyarakat adanya rencana pengangkutan Baby Lobster keluar dari daerah Pabian, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56 Garing Permen Garing 2016, Baby Lobster merupakan salah satu komoditas yang dilarang ekspornya. Dari informasi tersebut, kami lakukan patroli bersama. Kami mengerahkan BC 1305 dan BC 119 di sekitar perairan Pulau Patah. Sekitar pukul 9.30, kapal patroli laut kami melihat high speed craft menggunakan mesin 4x300 pk. Force stroke berkecepatan tinggi. Mereka menerima informasi tersebut, Mereka menerima informasi tersebut, kemudian kami lakukan pengejaran dengan menghidupkan lampu rotator dan memberikan tembakan peringatan supaya high speed tersebut berhenti akan tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan selamat menikmati kemudian kami lakukan pengepungan oleh armada speedboot kanwil khusus biadan cukai Kepulauan Rio di seputaran perairan Pulau Jelo pelaku kemudian menengandaskan pitbootnya ke hutan bakau high speed craft tersebut bermuatan 13 kotak polistiren yang dibungkus plastik hitam setelah dilakukan pemeriksaan ternyata awak high speed tersebut berhasil melarikan diri setelah kita melakukan pengejaran begitu agak rumit akhirnya mereka mengkandahkan diri di daerah Jelo setelah itu kita ketemuin setelah kita sudah mengamankan serangan pengangkut dan barang buktinya kita diperintahkan untuk membawa ke Tanjung Balai Karemon untuk ditidak lebih lanjut ditemukan barang bukti berupa baby lobster yang dikemas dalam bungkusan plastik sebanyak 95.750 ekor dengan total nilai barang senilai 12 miliar lebih barang bukti tersebut dibawa ke kantor wilayah BC khusus Kepulauan Rio kemudian pada tanggal 25 Desember 2018 sebagai tindak lanjut dari penindakan tersebut kami adakan konversi PES sekaligus mengundang instansi terkait kemudian dilakukan koordinasi dengan badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tanjung Pinang untuk segera melepas liarkan baby lobster tersebut ke habitat aslinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!